Halo guys, balik lagi di channel Bang Dipa Kali ini Bang Dipa mau lanjutin game Blocks Fruit lagi guys Kita lihat sekarang Bang Dipa udah sejauh mana ya guys ya Oke guys, disini kita udah masuk nih ke dalam Blocks Fruitnya Wih, liat guys Bang Dipa dapet jaketnya Marins nih Tapi logonya logo dari bajak laut Whitehead Parrots ya Siapa namanya? Shirohige Pedangnya juga Bang Dipa dapet dari penjara nih guys Ini pedang Warden Sword Oke, kita lihat dulu nih itemnya Ini guys, yang Bang Dipa pake Sekarang Bang Dipa pake Warden Sword Ini pedang satu tangan Tadinya Bang Dipa pake pedang tiga guys Kayak Zoro Cuman Bang Dipa dapet pedangnya lumayan OP ini guys Lumayan GG dia Terus juga Bang Dipa dapet aksesoris dari Black Cape Ini Bang Dipa dapet dari menara di markasnya Marins guys Markasnya Angkatan Laut Terus juga Bang Dipa abis ngalahin Vice Admiral Bang Dipa dapet jaketnya Marins juga guys Wih, liat, liat, liat GG ya Sekarang Bang Dipa udah di level 302 guys Oke, sekarang kita lanjut grindingnya guys Sebelum itu kita cari kodenya dulu ya guys ya Biar grindingnya makin enak nih Kita, apa namanya Pake kode buat dapetin double XP Oke, kita udah dapet double XP nya guys Disini cuma dapet 15 menit nih guys Karena Bang Dipa kemarin udah banyak pake XP nya juga ya Buat naikin sampe level 302 guys Bang Dipa juga kemarin liat-liat ya Dari youtuber-youtuber lain Itu udah nyampe levelnya 2000an guys Wah, ampun deh Kita masih pemula Jadi kita main santai aja guys Kita grinding-grinding dulu sekarang Nah, ini dia nih Haki nya udah kedapet nih Udah aktif sekarang nih Haki nya nih guys Udah liat nih guys Udah, pedangnya jadi hitam juga ya Pedangnya udah jadi hitam juga nih Udah Ini guys Bang Dipa memang pengen buildnya itu Jadinya kayak Zoro sebenernya Cuman karena kita dapet pedangnya Cuman pedang dari apa namanya Dari penjaga Penjaga-penjara Yaitu Warden Swords Yang gede juga ini Gak ada masalah Ini kalo gak salah pedang ini dipake sama Ini guys, Blackbird nih Siapa temannya Blackbird itu ya Namanya yang pake pedang juga tuh Pedangnya juga lumayan gede tuh guys Oh iya nih Bang Dipa juga Dapet ini guys Dapet apa namanya Bang Dipa dapet Devil Fruit nih guys Block Fruit nya Yummy Yummy Naomi Uidih Punyanya Kurohige Ada gak yang tau Kurohige Blackbird Musuhnya Luffy guys Ini nih Lagi 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 Oh ini lava nih Lagi lava bahaya Cepet kan naiknya tuh Kalo pake kode tuh Emang cepet naiknya guys Oke kita grinding dulu ya guys Oke Biar levelnya cepet naik nih Masih belum gigi Disini kalo temen-temen mau liat disini Statnya Bang Dipa itu fokusnya ke pedang dulu guys Sekarang tuh Pedang sama defense Aja Cukup fokus kedua ini aja dulu guys Nanti kalo Bang Dipa nya udah Levelnya lumayan gede Bang Dipa mau naikin Apa namanya Buah Iblis nya Bang Dipa baru naikin Box Fruit nya disini guys Jadi ini kita biar levelingnya cepet dulu nih guys Sampai level Level yang kita inginkan Kita mainnya di pedang dulu Pedang juga udah lumayan gede nih Kemarin Bang Dipa beberapa kali tuh Sempet lawan ini juga guys Apa namanya PvP juga sama orang gitu ya Ternyata memang Sakit juga ini serangannya ternyata Pake pedang doang nih Cuma pake pedang doang padahal Dia udah pake Devil Fruit yang Gokil-gokil lah Ada yang pake magma Ada yang pake pasir Ada juga yang Pake listrik guys Es juga ada Bang Dipa Kemarin PvP ya Sama pengguna Buah Iblis Es Tapi tetep Bang Dipa yang jago guys Bang Dipa menang Nanti Bang Dipa rekam deh Kalo ada deh ya Kalo misalnya kita ketemu lagi guys Buat temen-temen yang mau mabar juga Bareng Bang Dipa Bisa langsung Add aja ID nya Bang Dipa Ini ID nya Bang Dipa guys Deepstore sih guys Kalo Kalo dari temen-temen mau mabar sama Bang Dipa gitu ya Main bareng kita Bikin crew bersama gitu ya Kita bisa Join sama Bang Dipa guys Ini udah dapet belum ya 3, 2, 5 Belum bisa Kita masih main di Mill Soldier dulu guys Item apa lagi nih Uh kemarin Bang Dipa juga Gak dapet ini nih Dari Drop Monster nih Apa Topinya usot Maaf Bang Dipa belum tau ya Dapetnya apa tuh Buat Apa tuh dapetnya tuh Bisa ngapain Nambahin stat apa gitu ya Oke guys kita lanjut grinding dulu lagi Kita lanjut lagi grinding ini Ini kalo temen-temen semua pada Pernah main apa namanya MMORPG Pasti ini udah gak asing lagi nih Sama yang namanya nge-mob Kayak gini guys Jadi Kita kumpulin monsternya Banyak gitu Serang sedikit-sedikit Abis biar mereka kepancing dulu Abis mereka kepancing kita kumpulin jadi satu Abis itu baru kita serang Jadi biar sekaligus gitu ya serangannya Gak berulang-berulang gitu Kan kalo kira satu-satu gitu kan Cape ya Buang-buang waktu juga tuh Nah begini Metodenya lebih cepet nih guys Buat kita grinding Ini kalo temen-temen udah pada sering main Game MMORPG Sudah gak asing lagi ya Sama teknik kayak gini nih Tewes gak tuh Bang Dipa juga udah belajar nih Apa namanya Skywalk Wih Kayak Sanji 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 kun Belajar guys Sama si rally Si ability Apa namanya itu Ability master itu Dia bisa ngajarin kita nih guys Cara menggunakan haki Biar serangannya makin kuat Nih guys Nih bisa menggunakan Haki Aura Terus ini air jump Biar bisa kita Lompat-lompat di udara Lebih tinggi Ada flash step juga guys Flash step itu yang Langkah cepet kayak gini Wow Shoru Kalau di anime Namanya Shoru guys Istilahnya dari Angkatan laut Shoru Ini skill 1 nya Memang nih Lumayan Ini guys Apa namanya Lumayan Explosif ya Karena bikin musuhnya Itu mental-mental Jadi kalo itu kita bisa Ngeliat musuhnya Itu lumayan susah Nyarinya tuh Kalo mental ke laut Jatoh dari langit Gitu ya Jadi yang paling enak Nih kita pake skill 2 nya guys Itu yang tornado slash Abis dari sini Bang Dipa mau Cari item-item lagi nih guys Ternyata guys Disini tuh Apa namanya Dunianya tuh Luas banget guys Ini yang Bang Dipa Jalanin sekarang Ini masih Di laut pertama guys Nanti ada lagi Kita bisa masuk ke laut kedua Nah itu Dapet senjata Aksesorisnya Bisa lebih Gokil-gokil lagi tuh guys Bisa lebih OP lagi Karakter kita guys Kalo kita masuk ke laut kedua Tuh Pada tumbang semua Pohonan tuh guys Kena skillnya Bang Dipa Pada tumbang semua Pohonan Benernya tuh Buah Iblis yang Bang Dipa Pengen tuh Ini guys Yang punya Kizaru tuh Laser Yang cahaya ya Buah Iblis cahaya Itu Menurut Bang Dipa sih Keren banget sih Bisa menembakin laser Bisa terbang Bisa punya pedang cahaya juga guys Keren dah Oh guys Lihat oh guys Ada yang lagi Dia kena gak sih Serangan Bang Dipa Gak kena ya Kayaknya dia Dia non-aktifin Untuk PvP mode Eh Ternyata Bang Dipa Yang gak nyalain PvP mode Soalnya Kalo kita nyalain PvP mode Itu sering banget Kita lagi Grinding gitu ya Lagi Warming Tiba-tiba diserang guys Tanpa kita persiapan Apapun Tiba-tiba kita diserang Dan tiba-tiba Kita langsung mati guys Walai kalo musuhnya Ini ya Udah OP banget gitu ya Sekali serang Langsung abis guys Darah kita Oke juga Buat temen-temen Yang belum subscribe Bang Dipa Ayo dong Bantu subscribe Bang Dipa Biar Bang Dipanya Bisa makin berkembang nih Youtubenya guys Dan Dan kita semua bisa Nonton video-video baru Dari Bang Dipa Dan jangan lupa Untuk kasih likes Yang banyak di video ini ya Gitu Dukung Bang Dipa Terus Dengan cara-cara yang Tadi udah Bang Dipa Ceritain ya guys Oke Buat kalian yang Yang memabar juga Ayo bisa tulis di kolom komentar Kemarin udah banyak juga tuh Di komen tuh Yang nulis kolom komentar tuh Nanti kita add-addin ya Temen-temennya Siapa aja tuh Biar kita bisa main bareng guys Siapa tau kita bisa bikin Crew bersama ya Kita bisa bikin Crew bajak laut Nah cepet kan nih guys Sekarang kita udah level 322 aja tuh Udah naik 13 level Dari tadi kita main Di awal ya Tadi kalo gak salah Bang Dipa itu 309 ya Di awal ya Sekarang kita udah Di 322 guys Cepet banget nih Tapi emang Pengguna buah iblis itu Bikin satisfying banget guys Efek-efeknya nih Efeknya doang sih ya Cuma kalo Di Apa Buah iblisnya Bang Dipa nih Gak terlalu oke nih Serangannya Karena Bang Dipa juga gak aktifin Wah ini udah aktif lagi ternyata nih ya Wah ada yang ngajak PvP nih Waduh 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 Boleh juga dia Wow Wow Mati kan Gangguin orang sih Jangan gangguin orang dong Orang lagi Diem-diem main Digangguin guys Wow Dia masih penasaran guys Oke Sini Ayo Yaminum Magatama Waduh 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 Wah Kena dia Bang Dipa nyemplung ke laut Bisa berabek kita nyemplung ke laut Oh Kenang gak tuh Wah Bang Dipa yang KO guys Ini tidak bisa dibiarkan Kita tidak bisa membiarkan dia Seenaknya gitu ya guys Kita bales Kita akan bales guys Nah kan Macem-macem sih Aduh Oke Dia masih penasaran guys ya Dia masih penasaran Udah lah Sampai selesai Dini yuk Kita jalanin yuk Jabanin yuk Kita jadiin aja dah Nah kan Mingguin lagi Ah udah gak dapet reward nih Abis-abis Military Spy Oke kita lawan Military Spy Sekarang ya Ih sakit juga loh Ini apaan nih Wow itu bossnya tuh Ntar kita lawan dia tuh Abis dari sini kita lawan bossnya guys Ntar kalau udah keunlock nih misinya nih Kita ambil Nice Sudah kebuka nih Masih ada gak dia Nah udah muncul dia Ayo Kita cari misinya Ini kayaknya boss-boss kayak gini tuh Ini guys Sering drop item bagus tuh ya Nani Ini kita harus kalahin aja nih Biar kita dapet item bagus sekali aja ya Dropnya juga lumayan gede loh guys Ini 10% 10% Gede banget loh itu Untuk Persentasenya game MMO tuh Drop rate 10% Gede banget guys Lawan ya Oh ini dia Admiral Terus agak jarak guys Kalau main nama Yang kayak gini-gini nih Oh kayaknya dia ini Ini ya Siapa namanya nih Siapa namanya nih Yang pengguna buah Iblis magma Yang ngebunuh kakaknya Luffy guys Akainu guys Namanya Akainu Akainu Lalu dia angkatan laut ya guys Serangan kita tuh dari jauh semua guys Jadi kita main Hit and run aja guys Udah aman deh Soalnya kalau kita kena buah iblisnya Lumayan berasa banget nih Kita kena serangan buah iblisnya aja Oh Oh Darahnya langsung segitu guys Parah sih Ini berasa banget sih Kita jaga jarak dulu ya Jangan segaris sama dia Kalau kita segaris aja sama dia guys Jajar gitu ya Sama dia Itu bisa kena guys serangannya Sakit banget itu Kita main di belakangnya dia aja Serangan balik Serangan balik Serangan balik Ayo lagi 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 Tapi untungnya di game ini tuh Kalau bossnya kita lawan gitu ya guys Darahnya itu masih tetap sama Di status terakhir kita ngelawan Jadi masih enak gitu Gak terlalu susah-susah amat di lawannya Nah 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 Naik level tuh Mantep gak tuh Oke deh guys Segitu aja dulu Video Bang Dipa Untuk kali ini Bang Dipa cuma pengen Pamer ke teman-teman semua Kalau Bang Dipa udah nyampe level 300an guys Jadi buat teman-teman yang mau mabar Ayo kita ramein kolom komentarnya ya Tulis ID nama kalian di kolom komentar Atau nanti mungkin Bang Dipa mau live stream Kalian bisa komen di bawah nih Enaknya jam berapa Malam Dan kalian mau apa enggak nih Untuk kita live stream bareng guys Jadi kita nanti disana bisa mabar ya Oke deh semua Terima kasih buat yang sudah nonton Dan jangan lupa subscribe Dan like video ini yang banyak Sampai ketemu lagi di next video Dadah semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax